Saya tak sangka diperlakukan macam ni oleh majikan yang berbeda keyakinan di Malaysia ini. Saya betul-betul tak sangka lah diperlakukan macam ni di hari raya kurban pertama ini. Haa, untuk kisah atau cerita sebagainya, tunggu selepas kesan-kesan berikutnya. Al-Fatihah Ya, pada kali ini, Abang Ami ingin share lah pengalaman Abang Ami di Malaysia ini. Haa, tentang majikan yang sangat memahami, menghargai dan menghormati keyakinan pekerjanya. Walaupun keyakinan apa yang dia not, beliau sangat menghormati, beliau sangat menghargai. Dan, beliau merespon untuk jangan meninggalkan ibadah yang kita yakini masing-masing. Padahal, majikan saya ni adalah seorang non-muslim. Masya Allah. Dan, jangan tanya ya, kenapa pakai baju t-shirt sahaja, kenapa tak pakai baju raya. Sebenarnya, sebenarnya macam ni guys. Haa, di tempat kerja saya ni beroperasi 24 jam. Setiap hari beroperasi 24 jam. So, kita punya hari cuti ni bukan hari ahad sahaja ataupun publik. Sebab hari ahad tetap beroperasi, mesin tetap beroperasi, hari publik pun tetap beroperasi. So, kita kena kerja lah hari-hari. So, untuk rest day-nya, memang kena wajib rest day dalam seminggu ni. Dalam seminggu satu hari, memang kena rest day lah. Haa, seperti hari-hari raya hari ni, hari raya kurban, saya tak apply cuti sebab saya pun baru-baru cuti dari kampung dah lama. So, saya tak apply lah untuk cuti hari-hari kurban. Tetapi, Alhamdulillah, saya sangat bersyukur, majikan yang sangat memahami, majikan yang sangat mengerti keyakinan kita masing-masing. Beliau mengatakan, kalau anda bekerja esok hari, anda kena beri bisnis yang beliau baru masuk. Pasal mesin ni, memang mesin tetap berjalan, tak beroperasi. Haa, tak apa. Haa, saya cari-caralah bagaimana mesin kamu tetap berjalan, yang kamu jaga, tetap berjalan dan kamu pun, ibarat kamu pun tetap berjalan. Haa, Masya Allah. Haa, Masya Allah. Dan, sahabat-sahabatku, inilah moment yang perlu saya kasih tau ya. Sahabat-sahabatku yang di Malaysia ni, sangat-sangat bersyukur lah, anda berada di bumi bertuah. Kepada sahabat-sahabat yang merayakan hari-hari kurban dengan keluarganya, makan, berhadapan dengan keluarganya, Masya Allah. Sangat-sangat bersyukur lah. Itu adalah penikmatan, seputuh kebahagiaan yang tidak tarah. Sebab saya ni, sangat sedih jugalah, bila tak beraya, tak sama-sama dengan keluarga, tak sama-sama dengan ayah, tak sama-sama dengan kakak, adik-beradik, dan keluarga lainnya. Jadi, sangat sedih jugalah. Jadi, apatah lagi sahabat kita yang ada di Timur Tengah, seperti di Palestine, bukan saja tidak bersama keluarga. Mereka kehilangan, betapa sedihnya mereka, betapa uluhnya hati mereka, hari raya tanpa keluarga, Ataupun, bahkan mereka tidak merayakan hari raya keluarga, hari raya kurban, sebab ketahulah keadaan kami kemanakan. Jadi, itulah. Saya ingatkan kepada sahabat-sahabat orang Malaysia ni, sangat-sangat bersyukur lah, sebab apa? Anda berada di bumi bertuah. Ya. Anda bukan yang ke negara orang untuk mencari nafkah, tapi orang luar yang kesini untuk mencari nafkah. Jadi, kalau sudah merantau, ya sudah pastilah momen-momen terpenting, banyak yang tertinggal, seperti hari raya, kuasa, hari raya haji, sempur ada saudara marah di kampung yang nikah. Itulah sebenarnya momen-momen terpenting untuk kita bersama-sama keluarga. Tetapi, ya, kalau merantau, sudah pasti momen-momen itu terlepas lah, tertinggal. Jadi, saya mengajar sahabat-sahabatku yang di Malaysia ni, Anda yang bekerja di negara sendiri, bila hari raya bersama-sama keluarga, eh, Masya Allah, Alhamdulillah, bersyukur lah sangat-sangat. Itu adalah karunia Allah yang paling besar bagi saya. Anda lah yang bagi saya punya kebahagiaan dunia yang sangat sempur. Bayangkan, guys, macam saya ni, tetap berjaya, tetap berjaya di hari raya, tapi Alhamdulillah, majikan yang sangat memahami, memberikan peluang untuk kita sembahyang dulu, baru masih kerja. Masya Allah, walaupun berbeda keyakinan, ya, tetapi mereka sangat memahami. Dan, semasa interview pun, memang dia bagitahu, kerja di sini ini macam ni. Jadi, kita akan ikut peraturan lah. Sebelum sign contract itu, kan sudah dikasih tahu aturan yang bagaimana. Dan kita setuju, jadi, kita akan ikut lah. Dan juga, penting saya kasih tahu ya, sahabat-sahabat yang ke Malaysia ni, ini untuk sahabat-sahabat yang datang ke Malaysia ni. Majikan manapun, ya, empat perkara ini memang tidak susah. Memang dibagi tahu awal-awal, empat perkara ini, ya. Jangan tinggalkan ibarat kita, apapun keyakinan kita, kebersihan. Kebersihan, memang ketat lah di Malaysia ni. Majikan manapun memang tak suka kalau orang pekerjanya, pemotor memang tak suka. Yang ketiga ni, disiplin, attitude, mentality, kena ikut budaya orang di sini. Kita biat yang tak baik, di kampung jangan bawa ke sini. Sebab di sini budayanya sangat tinggi, mentality-nya sangat baik. Yang keempat tu, jauhi narkoba atau dadah. Memang majikan manapun, memang empat perkara ni memang tak suka. Jadi, sahabat-sahabat yang, jadi sahabat-sahabat yang sekarang ni masih ada di Malaysia bekerja, tolonglah, empat perkara ni, jangan diabaikan, jangan ditinggalkan. Sebab, jika anda melakukan ini, anda tertangkap, anda dihantar pulang. Sebab majikan manapun, empat perkara ni memang tak suka. Dan anda pun sudah melanggar sign contact. Itulah pesan dari saya, sahabatku, untuk hari ini. Semoga, Semoga, Semoga yang menonton video ini, merasa, muncul di dalam hatinya lah. Merasa bersyukur, sangat-sangat, Bisa beraya bersama keluarga, bisa makan, menu, hidangan. Saya pasti, hidangan hari ini, di rumah-rumah sahabat, di luar sana pasti banyak lah. Macam-macam lah. Dan itu sangat bersyukur lah kita boleh makan bersama-sama keluarga lah. Ya. Jadi, Perbanyakan, Bersyukur. Syukur setiap saat, ingatkan kiasa Allah. Dan, guys, Di khutbah, Di masjid, Fasla Bikul Hairat. Tadi, Batu Tiga, Selangor, Ada tiga, Kesimpulan khutbah yang saya sampaikan juga lah. Karena saya tak rekam ya. So, saya tidak usul lah dengan khutbah. Jadi, Saya ada sampaikan juga lah melalui, Video ini. Yang pertama, Di bulan Suluh Jaya ini, Terbanyaklah bersikir. Karena bulan Suluh Jaya ini merupakan satu bulan haram, Di antara empat bulan haram, Di dalam sabun nasihi. Yang kedua, Berhaji. Berhaji bagi orang yang, Sahabat Kelumah Putu, Berhaji yang, Jangan tinggalkan. Dan yang ketiga, Berkurban. Sahabat-sahabat yang mampu, Jangan tinggalkan, Berkurban. Berkurban apa pun itu? Jangan nilai harganya, Tetapi nilailah, Kemudian. Insya Allah, Itu saja, Dan sehat-shat saya, Kepada hari ini, Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.